Intro Pemirsa, Metro TV Lampung ada masih bersama kami di bedah tajuk Lampung Post dan masih bersama dengan Bang Mustaan Basran Oke, Bang An tadi disebutkan bahwa untuk pasokan kedelai lokal sendiri masih kurang Nah sebenarnya bagian yang berbaik untuk stok dan pasokannya di Lampung seperti apa? Oke, kalau seluruh Indonesia kan kebutuhannya memang 2,9 juta ya 2,9 juta itu apa namanya dari sebagian besar dari 43% hanya 43% dari stok lokal dari produksi dari dalam negeri gitu kedelainya itu Begitu juga dengan di Lampung gitu Di Lampung itu sekitar 5 hanya, Lampung hanya memasok, memasok nasional itu hanya 5.000 ton per hektare per tahun gitu ya Pertahun dari luasan yang sekitar 2.800an lahan kedelai di pertanaman kedelai di Lampung selama setahun gitu ya Nah, untuk itu ke depan memang harus ada penambahan lahan dari petani gitu ya Kemudian juga harus dibuatkan varitas-varitas yang unggul kedelai itu agar memang bisa bersaing dengan kedelai impor itu Agar memang petani membuat pilihan itu dari kedelai produksi petani kita sendiri gitu Tidak bergantung lagi dengan impor-impor kedelai dari Amerika, dari Brazil, biasanya seperti itu ya Kemarin kan belum lama ini mendak dan menti pertanyaan juga baru saja melakukan penanaman-naman kedelai Sebenarnya kalau dilihat dari potensinya sendiri Bang, bagaimana Bang potensi untuk penanaman kedelai ini di Lampung Bang? Sebenarnya penanaman kedelai itu memang bagus, bisa saja diolah di tanah di Lampung ini ya Cuman memang perbandingannya, perbandingan kedelai sama palowija lain itu ternyata produktivitasnya, panennya itu lebih banyak palowija lain Makanya petani misalnya milih jagung gitu ya, karena jagung ternyata bisa 5 ton per hektare gitu ya Kedelai hanya 3-4 ton per hektare, makanya mereka hanya memilih ke jagung gitu Untuk itulah memang Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan kemarin mendorong petani untuk menanam kedelai Tapi memang petani minta ada substitusi dong untuk mereka kan, subsidi kan ya Kalau memang lebih milih, mereka harus lebih milih menanam kedelai, ke jagung daripada kedelai kan gitu Tapi untuk mencukupi kebutuhan kedelai dalam negeri atau Lampung, mereka harus menanam kedelai Dan ini harus ada kompensasi yang mereka pandang cukup lah untuk mereka tanpa apa Tidak ragu lagi meninggalkan tanpa namun palowija lain dan menanam kedelai Sebenarnya persoalan kedelai juga cukup kompleks ya Bang ya, dari kualitas tadi Kemudian juga dari hasil produksi dari kedelai sendiri Terus bagaimana Bang dari upaya pemerintah sendiri atau mendorong mengejut petani ini supaya meninggalkan palowija dengan menanam kembali kedelai gitu Bang Nah itu sebenarnya tidak bisa, tapi memang harapannya sih pemerintah bisa membuat misalnya Kelompok-kelompok tani ya, kelompok-kelompok tani itu bisa bergilir misalnya gitu ya Ini juga, kalau dalam sistem pertanian itu kan memang pergiliran tanaman itu kan juga bisa membantu mengurangi hama penyakit gitu ya segala macam Jadi misalnya ada lima kelompok, ini lima kelompok ini digilir aja misalnya Kelompok satu kedelai, kelompok dua jagung, kelompok tiga misalnya kacang Kelompok empat misalnya kacang panjang atau bisa juga kacang kedelai, kacang hijau gitu ya Nah ini harusnya dianuk mereka gitu loh, untuk, untuk, biasanya kan tidak ada sih petani kita ini yang punya lahan khusus nanam kedelai Biasanya khusus nanam palowija, biasanya dilakukan petani itu saat musim berah ya, musim istirahatnya sawah Padi untuk mengisi itu baru mereka menanam palowija gitu Nah ini upaya Menteri Pertanian dan Menteri Pendagangan kemarin itu mereka memang bagaimana caranya membuat khusus lahan palowija Atau justru, atau khusus lahan kedelai, jadi tidak harus menunggu berahnya petani, tiba Tiba, baru mereka menanam palowija, tapi bisa setiap tahun mereka menanam palowija Seperti membiasakan untuk menanam kedelai seperti itu ya Bang ya Terus persoalan lain juga selain produktivitas, tadi juga kualitas dan sebagainya juga persoalan harga biasanya nih Bang Yang masih menjadi, masyarakat atau petani juga masih enggan atau ragu-ragu untuk menanam kedelai Kalau harga ini memang dari dulu kendalanya kita, apa namanya, petani Indonesia adalah luasan lahan ya Kalau di luar negeri itu, jadi dari beberapa jurnal itu, di luar negeri itu ternyata lahannya mereka besar-besar Besar-besar jadi, apa namanya, ongkos produksi itu bisa ditekan jauh dibanding dengan lahan kita yang kecil-kecil gitu ya Jadi satu petani punya misalnya lahan satu hektare, sementara di sana, misalnya di Amerika atau Brazil itu ada satu petani 10 hektare Terutama ongkos produksinya kan lebih murah yang 10 hektare daripada satu hektare gitu ya Makanya itulah pemerintah mendorong untuk membentuk kelompok tani-kelompok tani Jadi ada lima petani dengan lahan satu hektare-satu hektare Jadi di, apa namanya, budidaya bersama gitu ya Jadi ongkos produksinya ditekan, jadi mereka bisa lima hektare bersama dengan ongkos produksi ditekan Akhirnya hasilnya juga lumayan kan gitu ya Ini memang jadi kendala ongkos produksi Makanya akhirnya ongkos produksinya terkait dengan harga produk kan gitu ya Artinya harga produknya memang tinggi karena ongkos produksi tinggi gitu Mungkin ini ada pendampingan khusus atau sosialisasi yang terus digalakan oleh pemerintah Sampai dari mulai tanam sampai mereka berhasil gitu Bang Untuk agar mencapai kualitas dan produksi yang bagus Ya mestinya juga seperti itu juga Artinya dulu kan juga di Kementerian Pertanian itu kan ada penyuluh pertanian Pertanian lapangan, penyuluh pertanian media Itu kan mereka masing-masing punya Mereka mendampingi, mestinya mereka memang mendampingi petani itu bagaimana mulai dari budidaya Dari tanam sampai panen, kemudian pasca panen, kemudian sampai manajemen Sebenarnya ada juga PPL manajemennya Jurnal Pertanian Manajemennya untuk mendangung petani Untuk bagaimana mengatur usaha petaninya itu supaya menjadi untung Karena kan selama ini petani itu usaha taninya hanya untuk makan Bukan untuk untung ya Ini harus dirubah bola pikirnya Agar ya itu dengan ongkos produksi yang bisa ditekan Harganya bersaing Mereka bisa dibeli orang, terjual Dan bisa usaha mereka itu untung Makanya memang harus didampingi Dan sejak dulu memang ada penyuluh pertanian lapangan itu Cuman memang kendala-kendala ini kan Apa namanya Terkait musim mungkin ya Kemudian juga Bisa jadi banjir atau kering Kekeringan atau banjir Kemudian biaya Kemudian ada lagi misalnya Apa namanya Kelangkaan pupuk Seperti itu kan segala macam Makanya memang harus Harus apa namanya Sistem terpadu ya Semua sektor untuk mendukung Mendukung program ini Kita kembalikan lagi kepada pengusaha atau TMP tadi Bagaimana bang ketika nanti Misalnya produksi kedai lokal kita sudah mencukupi Apakah dari mereka pengusaha juga sudah siap bang Untuk beralih ketergangguan dari impor Balik ke kedai lokal itu bang Dan itu harus Mestinya juga harus pemerintah juga harus bisa Mengarahkan itu Dan ada subsidi untuk mereka Karena memang harus Kedelai lokal ini harus sama Kualitasnya dengan kedelai impor Misalnya kan gitu Harganya juga harus bersaing Kalaupun harganya tinggi Pemerintah harus subsidi Agar harganya bisa bersaing dengan kedelai impor itu Akhirnya para petani juga Tidak lagi ketergantungan ke impor Ke kedelai impor Jadi Jadi mereka benar-benar Menggunakan produk Produk petani Indonesia Terus ya lokal gitu ya Mereka dengan begitu Tapi memang mereka harus Kan namanya pengusaha Mereka juga punca mencari untungan ya Artinya memang Kualitas kedelainya juga harus bersaing Petani lokal dan petani luar negeri Kalau target sendiri bang Untuk petani di Kedelai di Lampung Ini berapa bang? Kalau kemarin kan hanya Memasok loh Nasional kan hanya 5.000 ton per hektare gitu kan ya 5.000 ton per tahun gitu kan ya Ini memang Kemarin sih targetnya Menteri Petanian bisa sampai 2 kali lipat 9.000-10.000 ton per tahun Jadi memang bisa mencukupi Mencukupi kebutuhan Kedelai itu yang 2,9 ton itu Lampung kan menjadi salah satu Masoknya Pemirsa, Beto TV Lampung Jangan kemana-mana Kami akan kembali sesaat lagi Tetaplah bersama kami